Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana anak-anak sekalian? Sudah siap ya tentunya untuk melaksanakan ujian mid semester secara online Dan tentu anak-anak sudah menyiapkan buku peralatan-peralatan tulis yang lain Soal ini nanti adalah soal mid semester ganjil untuk kalian kelas 12 Dan soal yang pertama Soal pertama ini merupakan soal rangkaian yang terdiri dari batu baterai Dengan beda potensial 1,5 volt Kemudian dirangkaikan pada sebuah lampu Melalui sebuah kabel di sebelah kiri kabel negatif Di sebelah kanan kabel positif Kalau pada lampu ini memiliki hambatan 200 ohm Maka yang kalian harus selesaikan dan hitung adalah Berapa kuat arus yang mengalir melalui rangkaian ini Kemudian yang kedua Berapa i atau kuat arus tadi Jika baterai ditambah 1 buah Jadi dari 1 buah yang tegangannya 1,5 volt ini Ditambah 1 buah lagi sehingga tegangannya menjadi 3 volt Jadi untuk soal nomor 1 ada A dan B Kemudian langsung Nomor 2 Ada sebuah batu baterai Batu baterai ini sama Tegangannya beda potensialnya adalah 1,5 volt Batu baterai ini dihubungkan melalui sebuah kabel Dan kutub positifnya dihubungkan pada sebuah poklam atau lampu pijar Lampu pijar ini adalah L1 yang hambatannya 400 ohm Selanjutnya dari lampu L1 ini Kutub negatifnya dihubungkan ke kutub positif dari poklam yang kedua L2 ini memiliki hambatan 400 ohm juga Dan selanjutnya lampu kedua ini dihubungkan dengan kutub negatif dari batu baterai Masih ada lagi Dari sini disambungkan sebuah kabel Dan kabel ini dihubungkan dengan kutub positif lagi Dari lampu yang ketiga dan kutub negatifnya dihubungkan pada kabel yang bagian bawah Lampu L3 ini memiliki hambatan 800 ohm Nah sekarang perhatikan perintah soalnya Tentukan A Hambatan pengganti L1, L2, dan L3 Jadi anak-anak nanti Mencari hambatan pengganti dari rangkaian L1, L2, dan L3 ini Bapak sedikit kasih bantuan Untuk mengerjakannya Yaitu L1 dan L2 Ini L1 dan L2 ini rangkaiannya apa? Seri Rangkaiannya seri Kemudian dari rangkaian seri L1, L2 Dirangkai paralel dengan L3 Nah dari seri L1, L2 Yang di paralel L3 ini Maka berapa hambatan penggantinya? Langsung saja yang kedua B Daya rangkaian tersebut Setelah kalian dapatkan hambatan pengganti rangkaian Kalian diperintahkan disuruh untuk mencari daya rangkaian Kemudian yang ketiga atau C Tentukan energi yang dikeluarkan oleh baterai selama 10 menit Dari tiga-tiganya ini Anak-anak bisa kerjakan secara bertahap Sedangkan soal ketiga ini soal terakhir Jadi ini dikerjakannya dengan teliti dengan baik Supaya waktu 2 jam ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya Untuk soal ketiga ini merupakan rangkaian tertutup Di sini kita lihat ada epsilon 1 Ini sebetulnya bisa diganti dengan E juga Kemudian ada epsilon 2, ada R1, ada R2, dan ada I Nah, perintah soalnya diperhatikan Jika pada gambar di samping Diketahui E1 sama dengan 12V Jadi di sini 12V Kemudian E2 sama dengan 6V Ini di sini 6V Sedangkan R1 nya 8V Dan R2 nya adalah 4 Ohm Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut Jadi, Bapak kasih tahu juga Ancang-ancang menerjakannya Kalau soal nomor tiga ini Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2 Ya, pada rangkaian tertutup Jadi, nanti kalian buat loop-nya Arahnya kemana Kemudian diperlakukan hukum Kirchhoff 2 Ya, silakan dikerjakan dengan baik Dan Bapak cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjutkan soal keempat Soal empat ini merupakan Soal tentang hambatan Di sini ada sebuah logam Yang panjangnya itu adalah 20 cm Kemudian, logam ini memiliki hambatan jenis 4 x 10 pangkat min 7 ohm meter Sedangkan pada logam Penghantar yang terbuat dari logam ini Memiliki luas penampang 4 cm persegi Kalian harus menghitung Berapa besarnya hambatan penghantar tersebut Kemudian, soal nomor lima Soal nomor lima ini merupakan suatu rangkaian Yang terdiri dari V1 Ini tentu adalah sumber tegangan Yang nanti memiliki Beda potensial Atau memiliki tegangan Sedangkan Yang kedua Komponen yang diranggai adalah Hambatan R1 Dan ada ampere meter Yaitu alat untuk mengukur Kuat arus Dan juga voltmeter Yaitu alat untuk mengukur Beda potensial Atau tegangan Nah, pada rangkaian ini R1 Ketika diukur dengan ohm meter Itu angkanya menunjukkan Angka 30 Jadi, ketika hambatan ini Diukur dengan ohm meter Itu skalanya menunjukkan Angka 30 Selanjutnya Yang berikutnya Di sini Voltmeter Alat pengukur Beda potensial Pada saat terbaca Itu menunjukkan Skala Ini Ya, diantara Karena ini adalah Voltmeter DC Maka yang kita gunakan Adalah Ini Yang 0 10 20 30 40 Dan 50 Jadi Atas ukurnya adalah 50 volt Sedangkan Skala pada 4 meter Menunjukkan Skala Antara 10 Dengan 20 Di tengah-tengahnya Ini Berapa Skala yang ditunjukkan Di dalam Amper meter Seperti yang ada Di dalam Gambar ini Penyelesaian Soal ini Tentu Dengan Menggunakan Pemusuh Gompong Tapi selain itu Anak-anak harus Mampu Membaca Alat Bukur ini Demikian 5 soal Yang Bapak gunakan Sebagai soal Mid semester Bapak berharap Agar kalian bisa Menyelesaikan soal Semua soal Dengan Baik Dan benar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.